Kadang kita juga disamakan kayak ahli gigi, kita disamakan kayak ahli gigi, kayak gitu Perlu dijelaskan ke masyarakat juga tentang prospek kelulusan, prospek lulusannya ini Dia bisa kerja di mana aja sih, gitu kan, teman-teman kebetulan di puskesmas ya Nah, mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat, selain ke puskesmas, peluang kerjanya di mana aja Boleh di skip dulu dok ya, izin Jadi itu bisa, kita kan ini preventif, eh promotif ya dok ya, jadi kita bisa melakukan promosi ke Boleh di, ini gak masuk frame gak, biar gak penasaran nih siapa yang ngomong Gak pake fashion dok Kenapa? Gak pake fashion Oh iya, gak apa-apa, jaga cara aja, silahkan, silahkan, dengan siapa nih, kenalan dulu dong Alam Sebentar, sebentar, siapa tadi, Alan Alan, jadi kita itu, ini kan kebetulan promotif Jadi kita juga bisa masuk ke instansi seperti ke SD, SMP, SMA, atau tempat kerja lainnya Jadi kita melakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan kita bisa kerjasama dengan klinik mandiri Jadi kita memberikan data, ini nanti bisa, hasilnya ini bisa dibawa ke klinik yang kerjasama dengan kami Jadi kayak gitu dok, kurang lebihnya Jadi kalau untuk proses kerja, memang pada unginya kita sama, kayak tenaga kesehatan lain dok Jadi bisa klinik, klinik apapun ya dok, terus asalkan ada surat izinnya, terus protect mandiri dokter juga bisa Puskesmas, rumah sakit, kita bisa juga Terus kalau yang untuk terjun ke dunia pendidikan, kita bisa jadi dosenya juga dok Dan terus saya mau menemukan yang di Alan tadi bercerita, itu yang diomongkan sama teman saya Alan tadi itu Itu mengenai promotif di sekolah-sekolah Itu sebenarnya dulu ya dok, waktu saya baru pertama kali lulus Saya kan bekerjanya, belum ini dok, belum daftar ASN ya dok Jadi saya bekerjanya di klinik swasta, di klinik swasta, klinik gigi bersama di Surabaya gitu dok Terus saya mencoba nih, seperti yang diceritakan di alat itu, saya promotif Jadi kita buat kerjasama gitu, MOU Sebetulnya waktu itu kita, karena teman saya itu ada empat dok Ada empat, kita ngapain nih baru lulus Masa cuma kerja di klinik pakte sore gitu Paginya ngapain nih gitu dok Akhirnya kita membuat yang namanya Kita planning ini dok, kerjasama dengan waktu itu saya ke TK dulu dok Jadi ketika kita datangi, kita tawarkan MOU Kita di sana ngasih penyuluhan, pemeriksaan gigi gitu Nah untuk tindakan kuratifnya, kita serahkan ke dokter gigi gitu dong Oh gitu Kita waktu itu juga ada rapor kesehatan gigi juga Ya buat-buat sendiri dong, eksperimen Alhamdulillah waktu itu ada sekolah yang antusias sekali Sama program yang kita tawarkan, saya jalan ke logis Belum satu tahun, akhirnya kontraknya kan biasanya diperpanjang Yang kedua waktu itu kita nggak perpanjang Karena empat orang kawan saya itu pada yang satu married gitu dong Jadi akhirnya nggak saya teruskan ya Kurang lebih mungkin bisa lah kami ini membuat seperti itu Karena kita kan cenderung ke promotif, preventif, kuratif, kuratif Itu sedikit ya dok, jadi kita lebih ke promotif dan preventif itu aja gitu dong Mungkin mau cari menantang itu mungkin bisa melakukan seperti ini Oke, jadi tadi memang terobosan ya Terobosan ide yang mana Membuka lapangan pekerjaan baru gitu Jadi dengan yang seperti yang udah dijelaskan tadi Bahwa itu tambah satu lagi wawasan tadi Bahwa itu ada peluang-peluang juga disitu gitu Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang kuliah Atau sedang mencari perkuliahan Jika ingin masuk ke terapis gigi dan mulut Seperti itu gambarannya Dan saya pikir di dunia kedokteran gigi ini Memang kebutuhannya memang masih banyak sekali Peluang-peluangnya gitu Dari dokter giginya sendiri kan masih kurang-kurang juga gitu Jadi terapis gigi dan mulut Harapannya bisa mengisi kekosongan Apa yang tidak terjangkau oleh dokter gigi Atau tidak terjangkau oleh masyarakat Ketika ingin menjangkau dokter gigi Dari teman-teman sendiri Terkait dengan dinamika pekerjaan atau aktivitas sehari-hari ini Tantangan apa yang teman-teman hadapi Ketika sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini Tantangan apa sih yang dirasakan oleh teman-teman terapis gigi dan mulut? Silahkan Kurang lebih sama ya dok Kayak terapis gigi yang lain Yang di rumah sakit Yang di klinik Atau di puskesmas Jadi kita karena kondisi seperti ini Dengan batasan-batasan dari teman-teman yang baru Kita benar-benar memang harus beradaptasi Kita membatasi Kita tidak melakukan tindakan Tindakan kalau di Jemberi ya dok Nggak tahu kalau yang di mana di kota lain Jadi kita selama ini kita tidak membangunkan tindakan Perawatan gigi apapun gitu Jadi kita hanya pengobatan saja Medikasi gitu dok Itu di puskesmas Di puskesmas adil seperti itu Dan di puskesmas final juga kayak gitu Kurang lebihnya kayak gitu Sepertinya kurang lebihnya sama juga di rumah sakit Awal-awal juga tidak menerima Tidakan juga dok Karena mungkin belum siap APD yang pertama ya dok Belum siap APD juga peralatan yang lebih lengkap lagi Kan waktu itu cepat ya kondisinya cepat Sedangkan kalau kita kan Nggak mungkin beli sendiri semua peralatan Atau APD-APD itu pasti kita menunggu instruksi dari atas Terus itu untuk masalah tindakan yang di pelayanan Kalau untuk yang keluar gedung Kalau kita kan di puskesmas ya Jadi keluar gedung kita ada UKGS, UKGMD itu Kita nggak bisa berjalan dok Karena sekolah libur Terus posjandu juga libur Kayaknya Tina jadi saat gas covid ya Jadi beralih kita Apa tugas Vina sekarang terkait dengan aliku? Tugas saya ya sekedar membantu-bantu Kalau misalnya ada rapid test Jadi karena saya Kan kita tidak jajari nyentik-nyentik kan ya mbak ya Jadi kita untuk ke bagian satgas itu Mungkin ada sebagian sekretaris Sebagian yang rekap laporan-laporan Bantu administrasi saat rapid Kurang lebih seperti itu Terus tiket jaga pusko Jadi ya kayak langsung beralih Dialih fungsikan ya Artinya ada bagian lain Yang memang benar-benar membutuhkan tenaga Di saat pandemi seperti ini Ditambahkan gitu dok Ditambahkan kerjaannya Karena untuk pelayanan Kita sudah kayak minim Mungkin awal-awal masih banyak pasien Kita kasih pengertian Bahwa kita tidak melakukan tindakan Di lainnya lama-lama Pasien itu sedikit-sedikit Akhirnya berkurang Tidak kayak biasanya Jadi kita mungkin ada tugas tambahan lain Dan puskesmas Apa nih? Sumber Sari dan puskesmas Rowo Tengah Nah ini Di masa pandemi ini Untuk perawatan giginya Yang masih ditangani apa aja? Medikasi aja dong Pengobatan 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 aja Jadi yang artinya yang Skeling sama ngebur-ngebur enggak? Sama sekali tidak Sama sekali enggak Karena terkait APD juga kah? Ada kelangkaan APD di sana? Atau keterbatasan APD? Keterbatasan APD Terus juga mungkin untuk kayak Menyodot aerosolnya belum ada dong Terus ruangan juga Kondisinya kan minimalis ya Sempit Terus ya gitu Mungkin ber-AC juga Jadi kayak perlu banyak perombakan gitu dong Jadi kita masih proses Kalau saya masih proses perombakan Menuju ke era new normal ya dong Ini kemarin Jalan separuh 50% Jadi kita merancang gimana ini Era new normal ini Takutnya tiba-tiba ada instruksi Dari pemerintah untuk Wess dibuka ini Untuk tindakannya gitu Kan kita nanti dihuluh Gimana belum siap gini-gini Ayatnya sambil Karena pandemi ini Lumayan sepi pasiennya Karena udah tahu Tidak bisa tindakan pencabutan Atau penambalan Maka Akhirnya kita sambil Merombak sedikit-sedikit Poligigi Dimana Persiapan buat era new normal Nanti seperti apa Pengusulan alat juga Jadi kita juga Sangat memaklumi ya Dengan kondisi Puskesmas Yang seperti itu Pastinya juga pasti Banyak keterbatasan Dan banyak sekali Effort Untuk menyesuaikan Dengan The new normal Dan Yang jelas Kesiapan kita Ketika nanti Pemerintah Tiba-tiba Menginstruksikan Untuk Yuk jalan lagi Seperti biasa Itu yang harus disiapkan Untuk semua pihak Kayak gitu kan Oke Kita ada di Penghuzung Ngobrol-ngobrol nih Mungkin dari Fina dan Adel Ada Closing statement Atau pesan-pesan Untuk Ke Masyarakat Terkait dengan Profesi Terapis Gigi dan Mulut Ya semoga Setelah Adanya Video ini Masyarakat Lebih tahu Tentang kita Dan masyarakat Itu juga Udah gak Mikir kalau Kita ini siapa Kayak gitu Kadang kita itu juga Disamakan Kayak ahli gigi Kita disamakan Kayak Sang gigi Kayak gitu Teter Tengikar gigi Ada tak perawat gigi Perawat gigi Ada tak Kayak gitu Dan semoga Dengan adanya Video ini Bisa Sedikit Memberikan informasi Atau kalau bisa Lebih banyak Memberikan informasi Kepada masyarakat Kalau memang Terapis gigi Dan mulut itu Kita ada Buat kalian semua Dari Adel Ada pertambahan Dari Adel Ya sama Kurang lebih Kayak Dek Fina Supaya masyarakat Lebih mengenal lagi Kita tuh Bahwa perawat gigi Terapis gigi Dan mulut itu Seperti ini Bahkan dulu tuh Ada yang bilang bahwa Perawat gigi itu Adalah spesialistik Dari perawat umum Yang ngambil Spesialist gigi Padahal enggak Padahal memang Dari awal Kita memang Udah masuk Menjurus ke Perawat gigi Terus juga Saya mau menambahkan Semoga setelah Lihat video ini Terus setelah tahu Kompetensi kita Seperti apa Kalau dateng Pengen behel Pengen finir Itu kita bukan Karena Karena emang bukan Kompetensi kita Bukan karena kita itu Gak bisa Atau gak mau Kadang kan Kadang kan mikirnya Kan jadinya Oh patut Mau behel kok Gak mau Seperti itu Kok nolak rejeki Bukan nolak rejeki Atau gimana Karena memang itu Bukan kompetensi kita Seperti itu Mungkin kalau yang di Puskesmas Pasok ya dok Misalnya gak ada Dota giginya Masyarakat itu Yang sudah selalu Biasanya cabut 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 Gitu ya dok Intinya mereka itu Pengen cabut Pokoknya Kita gak bisa cabut Semoga aja Mengerti bahwa Kita masih Berbatas Untuk kompetensi Pencabutan itu Jadi mungkin Penutupan dari Saya Bahwa Profesi terapis Gigi dan mulut ini Meskipun namanya Baru tapi Eksistensinya Orang-orangnya Atau lulusannya Atau program studinya ini Sebenarnya sudah ada Sejak zaman dulu Dan perawat gigi ini Bukan perawat umum Yang mengambil Spesialis gigi Sama juga dokter gigi Yang masyarakat Kadang saking awamnya Dia Mengira bahwa Dokter gigi adalah Dokter umum Yang mengambil Spesialis gigi Kayak gitu Sama aja Kayak gitu ya Jadi intinya adalah Bahwa Satu profesi ini Dia memiliki Kompetensi Yang spesifik Dan Didapat dari Pendidikan formal Profesi ini ada Pendidikan formalnya Yaitu ada D3 Dan ada D4 Dan Posisinya Si terapis gigi dan mulut ini Ya Buat dokter gigi Seperti Istilahnya Kayak Batman dan Robin Sidekicknya Kayak Jarvis Dengan Ironman Kayak Sherlock Holmes Dengan Watson Gitu ya Jadi Jadi Seiring Satu tujuan Satu visi misi Yaitu Demi kesehatan gigi dan mulut Yang merata Di Indonesia Oke Sekian Obrolan kita Dengan teman-teman Terapisi gigi dan mulut Semoga bermanfaat Dan Jumpa lagi Nanti Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih